Para jenderal senior Rusia dilaporkan menghilang dari pandangan publik usai pemberontakan gagal yang dilakukan tentara bayaran Grup Wagner. Tentara bayaran yang dikepalai oleh Yevgeny Prigozhin itu melakukan pemberontakan dengan tujuan untuk menggulingkan para petinggi militer Rusia. Hilangnya dua jenderal tersebut terjadi di tengah upaya Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menegaskan kembali otoritasnya. Diketahui, setidaknya satu orang telah ditahan dan sedang diinterogasi. Hal itu berdasarkan laporan yang masih belum dikonfirmasi. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Valery Gerasimov belum muncul di depan umum atau di TV pemerintah sejak pemberontakan yang dibatalkan pada akhir pekan lalu. Jenderal Rusia itu pun tidak disebutkan dalam siaran pers Kementerian Pertahanan sejak 9 Juni. Selain Gerasimov, Jenderal Sergei Surovikin yang dijuluki Jenderal Armageddon karena taktik agresifnya pun tak terlihat. Pengarahan Intelijen Amerika Serikat mengungkap bahwa Surovikin mengetahui sebelumnya tentang pemberontakan tersebut dan pihak berundang Rusia sedang memeriksa apakah ia terlibat. Kremlin pun meremehkan laporan tersebut dengan mengatakan bahwa akan ada banyak spekulasi dan gosip. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov tidak memberikan jawaban saat ditanya perihal apakah Putin masih mempercayai Surovikin. Peskov hanya menyebut bahwa Putin bekerja dengan Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Umum daripada seorang dengan pangkat Surovikin. Pejabat Amerika Serikat menyebut bahwa Surovikin telah mendukung Prigozim namun Intelijen Barat tidak mengetahui dengan pasti apakah dia telah membantu pemberontakan dengan cara apapun. Terima kasih telah menonton!